Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Vilah Kembali bersama channel Kecamatan Dakwah Jangan lupa subscribe, like, and share Intro Tips menurunkan demam sebagai pertolongan pertama sebelum periksa ke dokter Jika anak tiba-tiba mengalami demam, apa yang harus dilakukan sebelum periksa ke dokter? Pertama, saat buah hati Anda tiba-tiba mengalami demam, hal yang pertama kali yang harus dilakukan adalah Memastikan demam yang terjadi menggunakan alat termometer Jadi, Anda harus mempunyai termometer di rumah Karena saat anak tiba-tiba mengalami demam, sebelum memberikan obat, Anda bisa memeriksanya sendiri di rumah Pastikan suhu anak di atas 37,5 derajat Celcius Suhu ini menunjukkan bahwa buah hati sedang mengalami demam Kedua, lakukan kompres Sebetulnya, kompres bagaimana yang tepat dapat menurunkan demam secara optimal Ada beberapa kompres yang bisa kita kenal Yaitu kompres hangat, kompres dingin, dan alkohol Kompres yang paling tepat adalah kompres menggunakan air hangat Kenapa? Karena air hangat bisa membantu pori-pori pada kulit terbuka secara maksimal Sehingga panas yang berada di dalam tubuh anak bisa keluar dengan maksimal bersamaan dengan keringat Sebaliknya, kompres menggunakan air dingin hanya membuat pori-pori menjadi sempit Sehingga panas yang ada di dalam tubuh tidak bisa keluar dengan maksimal Jadi, kompres yang tepat adalah kompres menggunakan air hangat Jika Anda masih bingung kompres bagian mana yang dapat secara optimal menurunkan demam Kompres yang paling optimal adalah kompres pada bagian tubuh yang mempunyai pembuluh darah besar Seperti daerah leher, ketiak, dan lipat paha Ketiga, memberikan cairan Hal ini bertujuan untuk mencegah dehidrasi Karena saat demam terjadi, cairan di dalam tubuh tanpa disadari menguap melalui pori-pori kulit Maka dari itu perlu tambahan cairan yang cukup Cairan ini bisa didapatkan dari air minum putih, susu, dari jus, atau sup Keempat, memberikan obat penurun panas sebagai pertolongan pertama Ingat, minum obat ini harus sesuai dosis Dosis bisa Anda lihat di tabel botol kemasan sesuai dengan berat badan atau umur anak Kelima, segera konsultasikan ke dokter kesayangan Jika dalam 1-2x24 jam demam belum meredah juga Hal ini untuk memastikan sebab demam yang terjadi pada anak dan memberikan terapi yang sesuai Demikian, tips menurunkan demam sebagai pertolongan pertama sebelum periksa ke dokter Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh